Intro Nek, hargailah guru yang mengajari kalian. Dengar ya, Nek. Walaupun kalian nanti sudah jadi alumni, kalian telah selesai belajar di tempat tahfid ini, jangan lupakan guru kalian. Karena melupakan jasa guru itu sangat bahaya, luar biasa bahaya. Ada sebuah cerita, ada sebuah kisah. Ada seorang anak laki-laki, dia pergi ke hutan berburu. Hampir terpleset. Jak lam leh untuk berburu. Jak dengan kelompok. Tiba-tiba si pemuda ini dia tersesat. Tinggal, ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Kawan-kawannya berangkat ke arah-arah barat. Dia tersesat ke arah timur. Ba'wateh sa'ahnya, dia duduk di bawah pokok kayu. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah. Kawan-kawan, lun kagadah mandum, ya Allah. Awak nyukai jahana luntuhu, lun kagadah tersesat. Ya Allah, nuntulung, lun jalan nuntulung. Hingga satu jam, dua jam. Akhirnya, kalama katrip inan yuk bakkaya. Tiba-tiba si pemuda tadi lapar. Dia merasakan kelaparan yang sangat. Karena kelelahan dalam keadaan tersesat di gunung tadi. Hingga pada saat lagi nyan. Tiba-tiba di kalalah atih bakkaya. Nasaboh cicim. Ideng di atih pokok kayu. Tingat si pemudanya. Oh, ini burung ini bagus. Kita tangkap, kita lempar dia. Nanti kita bakar. Diambilnya kayu, dipotongnya, dilemparkan kepada si burung besar itu. Ketika dia lempar, diambilnya kayu, dia lempar. Rupanya ketika kayunya, Ketika dia bunuh terus bakcicim, Kan kenang cicim. Malah, dia ditangkap dengan parut cicim. Sak, disambut. Si pemudanya tahu. Ya Allah, kok hebat cicimnya? Tarhum dengan kayu, masalah disambut. Kayu, luar biasa. Tess, jangan-jangan mimpi. Mimpi, jangan-jangan mimpi. Cuk, lom kayu, koh yang kedua, lempar lom. Ketika dilempar, Rupanya ditangkap lom dengan parut cicim rayutnya. Rom lom yang kelihatan dengan kayu yang rayut, Ditangkap lom dengan parut cicim yang besar. Hingga si anik muda bunuh merasa heran dan tak anju. Kok bisa dia tangkap ini ya? Luar biasa ini burung. Ini saya harus belajar ini. Dimernolah bakcicimnya. Icok kaya, dia nak muda bunuh. Dilemparkan syak, lempar lom, disambut dengan babah. Cuk, keneng-keneng mata. Akhirnya, murna lom, kok keneng babah-babah. Kok keneng bab idung. Akhirnya, lama kelamaan anik mudanya pada akhirnya bisa ditangkap kayu dengan babah. Cuk kaya, irhum, disambut dengan babah. Ika len bakcicim bunuh. Selanjutnya, sampai anik muda, dia mampu menangkap pisau dengan mulutnya. Cuk pisau, dilemparkan, ditangkap dengan babah. Hebat anik mudanya, hebat kaberek, punya ilmi baru. Akhirnya, dia mohon kepada Allah. Dan Allah berikan jalan keluar kepada dia. Akhirnya, dia sempat menuju ke arah kampung. Terun ke deh merumpuklah daerah yang dimana daerahnya nak kedai-kedai. Nak pasar. Terun anak mudanya, akhirnya ketika terus upasai, dia buat pengumuman. Pengumuman, pengumuman. Baklun nak ilmiah yang hana buat manusia yang lain. Akhirnya, urung kamu mulai ramai kaya kalan. Pu ilmiah, pu ilmiah. Urung kamu mulai penasaran. Ada apa dengan si pemuda ini? Baklun nak ilmiah, lun mampu lung tangkap kaya yang dilemparkan dengan mulut lun. Yang betul, betul. Akhirnya, urung semakin ramai. Yak deng, yak saksikan pu yang dipelakulian yang mudanya. Tiba-tiba, si anak muda deng, bak saboh posisi. Lih urung ramai deng, yak mencoba untuk tes yak rum. Akhirnya, si anak muda disut peci. Dia adalah sumbangan bak urung-urung untuk kebiayaan makan. Pada saat itu, anak mudanya tengah hidang. Irhom lah, le urung ketika. Irhom, siap! Dirhom dengan kaya, ditangkap dengan mulutnya si laki-laki ini. Urung merasa tak ajuku. Mah hebat anak mudanya. Luar biasa haji. Sambut kaya dengan babahnya. Hebatnya, haji. Hebatnya. Urung semakin ramai-ramai ajulam. Akhirnya, urung semakin ramai-ramai galak untuk mencoba yak kalan kehebatan si anak muda. Dan pada saat itu, akhirnya nak urung lain. Yak kun. Hai, nyok kaya tak israhat ila sihat. Nanti akan tak lanjut dalam season yang kedua. Duduk-duduklah mereka. Makan-makan, minum-minum. Terus, urung yak tanya kembak anak muda. Hai, anak muda. Hebat-tatat ilmiya kata anak muda. Pak soh tamurno, soh guretih. Ijauh beli anak mudanya. Lohan anak muda. Pak soh tamurno kata ilmiya bisa menangkap kayanya. Luar biasa. Dan bahkan ikulian anak muda. Ilungkan kayanya, manteng juga lung tangkap. Dengan babah. Tapi bila engkau melemparkan pisau. Maka saya mampu juga menangkapnya pakai mulut saya. Urung matamah penasaran. Matamah tajuku. Luar biasa anak mudanya. Akhirnya, pak wateh duk israhat. Diam. Ipegah putrali anak mudanya. Lohan anak muda. Lohan anak muda. Lohan anak muda. Yang betul. Lohan anak muda. Kok bisa? Lohan anak muda. 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 Oh, luar biasa kata anak muda. Akhirnya, pada saat kembali dalam season yang kedua. Anak muda pernah berbuat salah. Melupakan jasa guru. Gurunya. Walaupun gurunya seekor burung. Hingga pada season yang kedua. Urung karameh mandu biak kalan. Anak muda nyuhai. Anak muda bunuh. Rupanya bahkan mampu ditangkap sikin dengan babah. Ya tak kalan. Urung rameh laju-laju utrum. Hingga pada saatnya. Giyak cobalah rahom sikin le urung. Gedeng ikan anak muda. Anak muda. Siap. Siap. Yang betul. Betul. Silahkan saja. Lemparkan. Dilempar lah sikin le salah di raurung. Ketika dilemparkan. Shuf. Ketika sikin yang tengah melaju melesat lagi puluru. Yang tiba-tiba sikin yang terwaju ke arah mulut anak muda bunuh. Tiba-tiba saatnya. Tingatlah anak muda bunuh. Dalam keadaan laganya. Rupa sikin tengah menuju ke arah mulut anak muda bunuh. Tiba-tiba saatnya. Han mampu ditambut sikin yang. Dan sikin bunuh. Itameng dalam babah anak muda. Yang tembus lewat kerongkongan repelikun. Meninggai anak mudanya. Ruh darah. Duduk. Mati anak muda. Nyan gara-gara melupakan jasa gurunya. Walaupun gurunya itu bukan manusia. Walaupun gurunya seekor hewan. Seekor burung. Tapi dia melupakan jasa gurunya. Dan dia berakhir dengan kematian yang aneh. Yang tragis. Ini adik-adik. Sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Walaupun nantinya kita telah menjadi alumni. Jangan lupakan jasa guruki kita.